Intro Eh, pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sejain Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Saya Salafers, dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Korin, dan saya Clara. Di kursus masak online bareng Sejain Sedap. Nah, untuk minggu ini tuh temanya kursus masak online itu temanya hidangan imlek mie, Clara. Nah, hari ini kita akan buat baso goreng merekam. Nah, siapa yang gak suka kalau ditawarin sama baso goreng? Pasti semuanya suka kan? Masa banget banget. Iya. Nah, kalau sudah suka tuh pasti pengen buat baso gorengnya. Nah, untuk tahu bahan-bahannya apa aja yang diperlukan untuk membuat baso goreng ini, Clara akan jelasin bahan-bahannya. Oke, jadi bahan-bahannya adalah 250 gram paha ayam filet, dicincang halus ya. Kemudian ada 100 gram udang giling. Dan di sini kita pakai 100 gram kulit ayam yang sudah dicincang halus. Ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Ada 2 sendok teh garam. 1,4 sendok teh merica. Ada 2 butir telur. Dan 100 ml air es. Jadi dia airnya harus dingin ya. Kemudian ada 300 gram tepung sagu. Dan 1 sendok teh baking powder. Dan di sini kita sudah memanaskan minyak untuk nanti kita boleh. Gitu, Pak. Nah, itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat baso goreng mereka. Buat Sase Lovers yang sudah bergabung, boleh banget aksen. Biar kita tahu dari daerah mana saja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ketik di kolom komentar ya, Clara. Langsung ketik di kolom komentarnya ya. Dan hari ini saya dan Clara ditemani sama Kak Deah yang akan membacakan pertanyaan dari Sase Lovers semua. Halo, Sase Lovers. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya saja ya, Clara ya. Oke, Mbak. Biar lagi langsung. Nah, ada tip sukses untuk membuat baso goreng supaya hasilnya itu popong, mengembang dengan maksimal. Wah, gimana tuh, Mbak? Ini salah satunya. Ini kan kita pakai ayam, giling, udang giling, sama kulit. Nah, itu harus didinginkan terlebih dahulu nih. Nah, ini dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi, dagingnya semua harus tetap dingin ya. Iya. Nah, ini kita aduk saja menjadi satu. Dan ini ayamnya kita gunakan itu bagian kakak nih. Kenapa tuh, Mbak? Supaya ini rasanya itu lebih gurih, lebih kaya ya, Kak Clara ya. Lebih enak ya, Mbak ya. Iya. Dan kita pakai kulit ayam. Ini yang buat si basonya itu berpori-pori. Jadi, karena si kulit ayam itu mengandungnya lemak ya. Jadi, saat tenap panas, dia akan lumer. Dan itu yang akan menyebabkan si basonya itu kokong. Tips banget ya ini ya untuk baso goreng yang kokong ya. Nah, ini udah ada yang aksen nih, Mbak. Ada yang dari Manado, terus ada yang dari Bogor juga. Halo. Halo, selamat juga, Bu. Nah, Bu. Kelara, lantuin. Nah, masukin. Masukin semua. Ini bumbunya. Nah, Bu. Seseorang di rumah yang merayakan Imlek. Kira-kira ada hidangan Imlek khasnya nggak? Boleh langsung komen aja ya. Iya. Dan kita juga udah banyak banget resep-resep Imlek yang Mbak Corin ya. Iya, bener banget. Di Instagram kita, di Youtube kita, Facebook, Twitter, bahkan TikTok. Kita semua sudah memposting hidangan Imlek ya, Kadea ya. Yang lagi bingung mau masak apa, nyari inspirasi, boleh banget. Langsung kunjungin sosial media kita. Namanya semuanya sama, yaitu Sajian Sedal. Nah, ini Mbak Corin ada yang aksen juga dari Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir, Kak. Nanti siang. Halo, selamat bergabung. Nah, ini kita banting-banting dulu. Ini biar apa nih, Mbak? Ini supaya salah satu tips juga nih. Jadi supaya basolnya itu mekar sempurna. Jadi tadi funcinya ada di bahan-bahan yang dingin, terus pakai kulit ajam yang disintai halus, dan dibanting-banting ya, Mbak Corin. Iya, dan ini tepung sagunya jangan masuk dulu ya. Kenapa tuh, Mbak? Masuk ke belakangan. Nah, tepung sagu kalau dimasukin di awal, itu nanti akan menyebabkan basol gorengnya itu menjadi liap nih, Kak Dea. Itu tuh, Kak Soever. Nah, buat kak Soever yang juga penasaran dengan anekat tips dan juga resep basol goreng, sudah ada di channel Youtube Sajian Sedap dan juga website Sajian Sedap platform ya. Iya, kalau itu resep aja. Nah, sekarang itu kita bagikan sekalian tipsnya ya, Kak Dea ya. Jadi itu emang beneran gak rugi ikutan kursus masak online Sajian Sedap ya, Mbak Corin ya. Iya. Pokoknya ada resep-resep quotidian, terus juga ada tipsnya juga nih, setelah-setelah. Oh ya, Mbak, kita juga mau ada kursus masak premium ya, Mbak Corin ya. Iya, jadi nanti kita akan kursus masak premium, jadi berbayar. Itu temanya frozen food nih, Kak Dea. Benar. Jadi ada tiga resep yang akan kita tawarkan ya, Kak Dea ya. Betul, ada donat kampung, nangget udang morsel, terus ada ayam goreng lempuas pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 10 pagi nih, setelah-setelah. Boleh banget langsung daftar ya, Kak Dea ya. Benar, karena biayanya hanya 100 ribu saja dan sudah termasuk free index saji se-edisi terbaru, tiga resep dan video, terus ada free konsultasi dan e-certificate juga nih. Nah, kapan lagi kursus masak online bayarnya cuma 100 ribu, terus yang paling menarik tuh kita dibikinin grup WhatsApp buat konsultasi ya, Kak Dea ya. Benar, jadi seseorang yang penasaran untuk melakukan perdaftaran kursus masak online sajian sedap, bisa datang ke bit.ly, terus slash kursus masak sajian sedap. Nanti akan aku cantumkan link-nya ya, seseorang first. Nah, ini semua bahannya udah dicampur rata, baru akan kita masukkan, kalau kata mulia catarina bisa untuk ide jualan ya, Mbak? Iya, boleh banget nih, bisa banget dijadikan ide jualan. Terus, kita masukkan baking powder-nya satu sendok. Nah, ini baking powder yang kita gunakan yang double acting, jadi dia mengembangnya dua kali. Nah, ini setiap kali kita mau memasak dengan baking powder, dia selalu dalam kemasannya gini ya, Mbak? Iya, jadi jangan kalau baking powder tuh kalau habis dipakai, itu langsung ditutup rapat supaya fungsinya itu gak berkurang. Nah, bener banget, Clara. Ini tinggal diaduk sampai rata aja. Nah, buat seseorang first yang ketinggalan bisa nonton dimana lagi, Mbak Corin? Oh, Clara mau jelasin nih, kalau kita ada seseorang first yang telat nonton, bisa ditonton ulang di Facebook Sajian Sedap dan juga YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedap. Yang belum subscribe, yang belum follow, yang belum like, ayo segera biar tidak ketinggalan satu video terbaru dari kita setiap harinya ya. Jadi, kita tuh selalu memposting video baru setiap harinya. Nah, ini cukup sampai rata aja, seperti ini. Terus, kita panaskan minyaknya, itu minyaknya jangan terlalu panas. Jadi, kita nyalakan kecil-kecil cenderung sedang apinya. Nah, ini lalu kita sendokkan. Nah, ini nih yang penting banget nih, cara membentuk basonya gini loh, Mbak. Karena itu aku masih gak bisa loh, Mbak. Iya, jadi kita pakai 2 buah sendok. Ini untuk ukurannya bisa disesuaikan lagi, mau bikin yang kecil, mau bikin yang besar, itu sesuai selera ya, Kak Dia, ya. Oh, gitu ya, Mbak. Nah, ini nih, Mbak Koreng nanti akan juga ngasih tips supaya baso gorengnya tetap bulat saat digoreng yang Mbak Koreng. Iya. Nah, kalau misalnya mau nonton ulang, nonton ulang dimana, Klara? Bisa nonton ulang di Facebook channel YouTube Kursus Masak Sajian Sedap. Jadi bisa di Facebook, bisa di YouTube ya. Benar, jadi untuk sajian sosial offers yang ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kursus Masak Sajian Sedap ya. Bener banget. Langsung aja di subscribe semuanya. Betul. Dan ini ada yang nyap kita dari Niko Setiawan. Halo. Halo. Jadi ini kita gorengnya tuh langsung banyak gitu nih, sosial offers. Nah, ini kalau mau merekat nanti digoreng 3 per 4 matang dulu, baru nanti kita akan belah dengan cara digunting menjadi 4 bagian, terus digoreng lagi sampai benar-benar matang. Ini tadi ya, jadi kita benar-benar mau yang bikin murkah yang seperti dijual di mall-mall gitu nih, sosial. Nah, ini supaya tips menggorengnya itu apinya jangan terlalu besar, terus biar bulatnya sempurna kita menggunakan kumbung spatula, terus diputar-putar seperti ini. Ini selain supaya bulat, bentuknya juga supaya matangnya merata nih. Jadi bentuknya bulat, terus juga dalamnya kotong. Nah, besok-besok-besok dirima boleh share nih, besok emlek kira-kira sudah masak apa aja. Nah, kalau kemarin ini kan emekan juga nih, karena kalau dirumah biasanya masak apa? Nah, kalau kemarin sih udah bikin lapis legit nih Kak, melihatnya juga dari Youtube Sajian Sedap. Wow, nah, besok-besok yang penasaran bisa langsung aja kunjungi channel Youtube Sajian Sedap dan juga website sajiansedap.com. Jangan lupa, sesolah-olah, untuk ikutan kursus masak premium bersama Sajian Sedap, tanggal 6 Maret jam 10 pagi, itu informasinya bisa dilihat aja. Sudah kita posting posternya sebelumnya Mbak Korin ya. Iya, bener banget. Langsung aja kunjungi Instagram kita dan juga Facebook kita, Sajian Sedap. Jadi kalau kita itu sudah punya channel itu Sajian Sedap dan khusus masak Sajian Sedap, terus ada TikTok, terus Instagram, Facebook, dan Twitter itu semua. Namanya sama, iya bener banget. Nah, Mbak Korin kan ada juga nih yang pengen bisnis baso goreng ayam. Kira-kira ada tips buat menyimpannya nggak sih Mbak Korin? Tips menyimpan baso. Jadi baso ini juga bisa di-frosted ya kan gue ya, jadi nanti bisa dipanaskan kembali dengan cara di oven, di microwave, ataupun di goreng. Nah, pastikan di gorengnya itu sampai bener-bener matang. Soalnya kalau baso goreng itu di gorengnya nggak sampai kokoh, dia akan kempes kembali nih Gadea. Terus pastikan sebelum di kemas baso gorengnya itu bener-bener dingin, biar nggak gampang rusak nih basonya. Jadi tips untuk menjual baso goreng frozen itu, jadi udah sampai matang dulu kita goreng ya Mbak ya, sehingga dijual ya Mbak. Kemudian udah ada yang dimasukin ke kemasan dan di-fartum. Kemudian tinggal masukin ke-fartum. Nah ini wanginya udah kecium banget ya Mbak Korin, Mbak Clara. Wangi banget di tempatnya. Ini sambil langsung tetap diputar gini ya Mbak Korin. Iya, jadi gorengnya sambil diputar-putar dengan menggunakan punggung spatula. Jadi kalau misalnya mau goreng baso goreng itu memang harus banyak ya Mbak ya sekaligus ya Mbak ya. Iya karena menggoreng baso goreng itu memerlukan waktu yang lumayan lama ya Kadea ya. Nah selain udah bikin lapis lagi tuh udah bikin apa aja nih Clara di rumah untuk omelette besok? Biasanya sih yang manis-manis dulu nih pantar, tapi kalau udah hari-hari kita udah mulai yang asin-asin. Kemarin ada ngohyob ayam juga di Sajian Sedap juga kasih tipsnya, cara bikinnya, resepnya juga ada tuh. Kayaknya aku mau bikin sih itu nanti. Wah pokoknya social plus yang juga sudah re-book resep dari Sajian Sedap. Jangan lupa untuk share di media sosial dan teks Sajian Sedap biar kita repost ya. Nah ini merekahnya, ini kalau sudah tiga per empat matang itu seperti ini. Kita taruh di kalenang, kemudian kita akan belah dengan menggunakan gunting menjadi empat bagian seperti ini. Nah kalau ini belahnya dirumahnya aja ya mbak ya. Jadi kita kalau menjualnya dalam bentuk sudah bulat begini ya mbak ya. Lanjut, masukkan ke dalam penggorengan lagi. Nanya-nanya dari si Luli & Vincandra, kalau mau diprozen dalam kondisi sudah matang? Iya bener banget. Jadi sudah dalam keadaan matang. Kalau bakso goreng, digorengnya belum matang sempurna atau belum kokoh. Si kulit bakso-nya itu nanti dia akan sempes lagi. Jadi kayak kisut-kisut gitu ya mbak Liliya. Kalau mbak Koren lagi bikin apa? Lali ini kita lagi bikin bakso goreng merekah. Yang sedihnya itu yang dipotong sudah pada merekah semua ya sesuatu ya. Yang ketinggalan nonton, Mau usah khawatir karena videonya nanti ini akan di upload ulang di Facebook sajian sedap dan juga kursus masak sajian sedap. Jadi Youtube channel kita ada dua ya, Clara ya. Selamat ada sajian sedap dan ada kursus masak sajian sedap. Jadi yang kursus masak sajian sedap itu kursus di upload. Yang kursus masak online setiap hari Sanit, Rabu, dan Jumat jam 2 siang. Nah kali ini kita hadir di hari Kamil soalnya di hari Jumat itu sudah imlek atau tanggal merah ya. Jadi kita libur. Jadi busa software yang mau tahu jadwal kursus masak sajian sedap, Jangan lupa follow Instagram dan like Facebook page sajian sedap. Karena pengumumannya akan diumumkan di story-nya ya, sajian server. Iya. Ya misalnya kayak gini kan karena besok kita libur jadinya lebih cepat ya mbak Corinne ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi Clara suka basotin basot gorem yang gulet aja atau basot gorem yang merekah nih? Kayaknya sejak liat ini kayaknya lebih milih yang basot gorekah deh, Mbak. Soalnya kalau yang gulet biasa aja nih, terus kayak bener, kata-bener tuh kayak gisuk gitu. Iya bener, saya nggak suka ke yang kayak gitu. Tapi yang merekah gini nih, bagus-bener, cantik banget ini. Bener, jadi lebih renyah juga ya mbak Corinne. Iya bener banget. Jadi lebih garing. Dan salah satu ada jajanan di Bandung kan basot goreng merekah kayak gini. Sekarang nggak usah ke Bandung, kita bikin sendiri dirumah aja. Bener banget, dan basot goreng yang dijual kan harganya lumayan mahal ya, Kadea ya. Satu bisa Rp. 9.000 sampai Rp. 12.000. Nah ini bikin sendiri, bisa jadi banyak satu keluarga bahkan tetangga bisa menyisipinnya. Bener, dan ini setelah digoreng aja tuh jadi semakin gede lagi nih setelah-setelah. Ini baru setengah resep nih, coba hitung Clara, jadi berapa biji nih setengah resepnya. Ada 12 enggak? Berarti satu resep ini jadi 24 piece. Tuh, ini kalau bisa saya lopet bikin satu resep ini, terus mau jualan, satu kantongnya 8 aja tuh udah dapet 3 kantong satu resep yang mbak ya. Iya bener banget. Dan ini dari tadi aku perhatiin saat mbak Korin gunting-gunting, di dalamnya aja udah kopong loh sasal wafas. Udah berpori-pori besar-besar seperti Kadea ya. Nah ini cantik banget merekahnya dong mbak Korin. Nah Kadea kalau di Imlek itu ada istilah namanya poslat. Jadi kalau misalnya ke tetangga atau pesadara itu bawa makanan masing-masing di rumah, masing-masing ganti-gantian gitu. Oh jadi saling mengirim dingisan ya? Iya, saling mengirim dingisan atau masakan masakan sendiri. Seru banget ya. Jadi bakso goreng ayam ini bisa jadi salah satu, apa tadi, potlucknya ya? Iya, bisa dibawah nih salah satu lopet semua, mungkin gantian bilang enak-enak, oh iya pakainya resep sajian sedap. Betul, jangan lupa pakai resep sajian sedap. Uji coba dua kali, jadi pasti langsung bisa bikin kayak gini dirumah nih. Ini ada bagian yang belum digunting nggak nih kak Clara nih? Coba kita cek dulu nih. Cek dulu ya. Ini udah semua nih. Udah semua ya. Udah mulai kelihatan nih. Ini cantiknya. Jadi kayaknya kita masih habis goreng siap ya mbak ya? Nah mbak, ini kan kalau di makarin gini, waktu menggorengnya sama yang bulat sama atau lebih cepat yang kayak gini mbak Karin? Sama aja sih nih kak dia. Bantu langsung gorengnya. Tapi kalau kayak gini lebih kerenah kali ya mbak ya? Iya bener, lebih garing dan lebih rinyah pasti. Nah buat sosolvers yang dirumah yang mau share resep imlek bisa langsung di komen aja ya sosolvers. Atau mau request tema atau resep yang mau dibawakan kursus masak online kita berikutnya boleh banget. Nah langsung ketik di kolom komentar. Nah buat yang tidak merayakan imlek, kita juga sudah ada aneka resep coklat dan juga dinner romantis valentine di Sajar Sagar Ida nih mbak Karin. Nah pastinya menarik-menarik sekali ya resep yang kita bagikan. Betul. Nah sosolvers memang menggorengnya agak lama nih. Tapi pasti hasilnya enak, kriuk dan juga kokoh. Oh bener, pasti hasilnya akan memuaskan. Mbak, gorengnya pakai api apa? Saya pakai api sedang. Saya tuh pernah sampai nggak sabarnya gorengnya tuh pakai api besar nih kadea. Jadi tuh cepet coklat, tapi setelah diangkat itu langsung kisuk semua atau mengeruk. Jadi buat laso goreng ini emang harus bener-bener sabar sih kadea. Bener. Ini kayak goreng tahu bulat ya, dibulek puter-puter seperti ini. Langsung kan melihatin orang juga tahu bulat nggak sih? Kebetulan sih belum pernah. Baru tahu juga nih saya. Karena kalau tahu bulat kan juga dia kopong ya mbak Karin ya. Jadi di gorengnya sama kayak gini nih. Jadi harus diaduk terus. Ini memang yang dijual-jualan itu aku juga tunggunya lama banget nih. Masuk goreng dan rupanya ada tujuannya. Jadi pasti ada tujuannya gitu. Pasti ada maksud tersendiri. Kalau bola ubi kopong dibuat kayak gini nggak mbak Karin? Bola ubi kopong itu gorengnya harus ditekan-tekan dulu nih. Jadi supaya dia dikempiskan, nanti dia mengembang. Karena dia kan dari ubi dan sagu aja ya bahannya ya. Jadi gorengnya dengan cara ditekan-tekan. Tapi setelah dia kopong, baru diputar-puter nih. Kayak gini juga nanti mbak Karin ya. Supaya makannya merata. Nah ini kata Christian Nick Christian. Tiwa jadi besar banget ya, jadi pengen bikin. Ayo segera rekum resep dari sajian sedap ini. Dijamin anti gagal. Dan jangan lupa untuk di-repost dan tag akun sajian sedap. Nah jangan lupa untuk subscribe channel youtube sajian sedap. Dan juga kursus masak sajian sedap. Benar. Bugi banget kalau nggak sampai nggak subscribe, like, atau follow akun sosial media kita ya, Pak Dia. Benar, karena setiap harinya ada postingan baru. Tentunya resep dan tips menarik yang bisa followers ikuti di rumah. Tidak cuma resep aja, tapi ada tips-tips menarik lainnya. Nah ini udah mulai terlihat sudah matang. Tandanya sudah matang itu ketika... Ini bunuhnya nyaring gitu ketika diketuk-ketuk seperti ini nih. Itu tandanya sudah matang dengan sempurna. Buat sosial first yang ketinggalan tenang aja nanti resepnya akan aku posting setelah live ini berakhir ya. Di caption live ini. Jadi dicek-cek aja nanti ya. Nah ini beneran. Maka banget ya, Pak. Mereka terus garing gitu, Pak Dia. Dan ini bisa disajikan dengan sambal Bangkok. Atau saus yang kita bikin sendiri dari saus sambal, saus tomat, terus bawang putih yang ditumis. Dikasih air. Tambahin garam sama gula. Dimasak terus dikentelin dengan sagu atau mesena. Itu juga udah enak banget nih, Pak Dia. Jadi sesimpel itu bikin sausnya juga nih. Tinggal kita sajikan saja nih. Nah, buka sosial first yang dirumah yang penasaran dengan resep ini. Tapi ketinggalan nonton ya. Tenang aja. Karena nanti videonya akan posting ulang nih. Khusus masak sajian sedap. Bicam live-nya ya. Nah, ini nanti akan kita lanjut gorengnya. Kita sajikan dulu nih. Nah, dari sini aja aku udah melen ludah nih. Aku kayaknya pengen banget makan langsung gitu. Dan baunya bener-bener enak banget ya. Lagi banget di sini udah mencukup wanginya. Jadi harum banget nih. Nah, ini dia baso goreng merekahnya. Siap disajikan bersama keluarga tercinta. Nah, ini resepnya gampang banget. Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya, Kora ya. Ya, pasti nih, Mbak. Aku mau coba di rumah. Oke, terima kasih. Khusus masak online kita kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Korin. Saya Kora. Pamit undur diri. Bye-bye. Dadah. 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 Dadah.